Berada di zona degradasi dengan rayaan 10 poin dari 20 pertandingan Membuat tim Liga 1 Bayangkara FC tidak tinggal diam dan ingin bangkit Untuk keluar dari zona degradasi Tim yang pernah juara Liga 1 musim 2017 ini langsung tancap gas Pada bursa transfer para musim Yang pertama, Bayangkara FC langsung memperbaiki sistem kepelatihannya Dengan merekrut pelatih berpengalaman, yaitu Mario Gomez Kita ketahui Mario Gomez sering malah melintang di klub Indonesia Seperti Persibandung, Arema FC, dan Borneo FC Selain itu, Bayangkara FC juga membuat publik sepak bola tanah air kaget Karena merekrut pemain kelas dunia, yaitu Raja Nenggolan Kita ketahui, Raja Nenggolan adalah pemain hebat Yang punya darah keturunan dari sang ayah Ini sudah malah melintang di klub Eropa seperti AC Milan dan As Roma Bahkan dirinya sering menjadi kepercayaan di Timnas Belgia Ya walau, umurnya saat ini sudah berusia 35 tahun Akan tetapi dirinya bertekad untuk memberikan yang terbaik buat Bayangkara FC Selain itu, gaji fantastis Raja Nenggolan pun menjadi sorotan Karena manajemen Bayangkara FC Sumarji Mengkomprimasi soal transfer Nenggolan ke klub berjuluk The Guardian tersebut Diketahui saat membela klub Belgia, Raja Nenggolan memiliki Gaji 33.000 pound sterling per pekan Berarti pemain keturunan Indonesia ini menerima gaji sekitar 1,71 juta pound sterling Atau sekitar 33 miliar rupiah per satu musim di klub Liga Belgia Saat ini, Nenggolan pun kabarnya mengantongi nominal gaji Yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan klub sebelumnya Gaji Nenggolan di Bayangkara FC adalah 8,69 miliar rupiah Mungkin karena faktor umur yang membuat gajinya menurun Tentunya, kedatangan Raja Nenggolan di Indonesia Membuat para pemain Liga 1 seperti pemain Persi Prejaldi Anusa pun kaget Terima kasih telah menonton!